Suara Marsha. Oke, kita mulai belajar gospel centered ya. Tapi kita sebenarnya udah sering gitu kan denger tentang gospel gitu ya. Ya kalau orang Kristen pasti tau lah ya, iya kita gospel, kita mengabarkan kabar baik gitu ya. Sebagai orang Kristen kita tau bahwa kita tuh diselamatkan ya kan. Untuk Tuhan Yesus menebus kita ya turun ke dunia untuk kita semua. Sehingga kita beroleh keselamatan. Ya kita semua tau itu ya. Tapi aku mau ingetin lagi, yuk kita langsung baca. Di Ephesus 2 ayat 4 sampai 5. Aku pengen kita baca bareng-bareng sebelum kita mulai lebih jauh ya. Pengen ingetin ayat ini. Oke, aku bacain aja ya. Dan aku pengen ingetin lagi buat teman-teman semua. Ephesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Aminnya kurang kencang. Amin. Amin. Karena ini kabar baik teman-teman semua. Kabar baik banget. Kita telah mati dengan kesalahan-kesalahan kita. Kita gak akan ada disini kalau gak karena Tuhan. Kita gak akan bisa ketemu satu sama lain kalau gak ada Tuhan. Jadi aku pengen ingetin lagi bahwa kita disini karena kasih karunia Tuhan. Yang begitu dahsyat dan besar. To be in Christ, gospel, cross-centered. Harus gimana sih kak emangnya? Melakukan apapun dalam kehidupan kita dengan berpusat sepenuhnya kepada Tuhan dan anugerah Tuhan. Tadi next slide. Melakukan apapun dalam kehidupan kita dengan berpusat sepenuhnya kepada kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Segala aspek dalam kehidupan kita teman-teman. Semuanya loh tanpa terkecuali. Nah abis ibadah ini kita pasti pulang ada yang makan, ada yang mungkin ada kegiatan lain, ada yang mungkin kerja lagi gitu ya. Atau mungkin masih dengan struggles yang belum terselesaikan mungkin. Tapi that's life. Tapi kita gak akan lupa bahwa kemanapun kita melangkah, anugerah Tuhan ada atas kita. Amin. Amin. Dan hidup di dalam Tuhan membuat kita melakukan apapun. Dengan sadar bahwa kita dikasihi, hidup kita itu adalah anugerah. Dan kita akan menjalannya dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita gak ada. Tanpa Tuhan kita gak disini. Tanpa Tuhan masalah-masalah yang kemarin juga pasti belum lewat. Karena kita masih berputar disitu-situ aja. Tapi tak dengan Tuhan kita hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bisa sampai hari ini. Nah masalahnya sih apa sih kak masalahnya? Masalahnya kita tuh suka gak sadar atau kurang sadar gitu ya. Lupa sama apa yang Tuhan Yesus tuh udah lakuin. Kadang-kadang ingatnya setelah waktu berjalan gitu. Kadang-kadang kalau lepas dari seragos, oh iya Tuhan Yesus baik aku hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi abis itu lupa gitu. Kita sama-sama belajar ya disini. Karena aku pun belajar. Lupa ingatnya mungkin kalau aku zaman dulu cuman Natal sama Pasca doang. Pasca nonton Passion of the Christ. Oh Tuhan Yesus engkau begitu baik dalam hidup aku Tuhan. Sampai engkau disalip turun ke dunia buat aku engkau baik banget. Nangis seminggu abis itu seminggunya lagi lupa. Natal oh Tuhan terima kasih engkau telah lahir. Hadir Tuhan untuk kita semua. Cuma abis itu nganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Makanya kadang kita tuh suka takut. Suka kecewa. Suka marah gitu ya. Takut, takut apa sih Kak? Takut akan masa depan. Beberapa adik-adik rohaniku juga sharingnya kadang-kadang di luar sana ya. Aku kan juga memuridkan di luar sana. Aku takut akan masa depanku Kak. Takut gak dateng-dateng jodohnya. Pasangan hidupku kemana ya. Takut kerjaannya stuck. Disitu-situ aja. Aku takut kerjaanku gak maju-maju nih Kak. Aku takut, 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 takut. Bukannya kita gak boleh takut saudara, teman-teman. Bukannya kita gak boleh takut. Tapi jangan dikuasai oleh rasa ketakutan amin. Bukannya kita gak boleh kecewa. Tapi jangan dikuasai oleh kekecewaan. Kecewa karena teman kita nyakitin kita. Partner kerja kita nyakitin kita. Kecewa gak dapet promosi dari kerjaan. Kecewa karena gagal. Interview misalnya. Kecewa sama teman pelayanan. Banyak kecewaan. Boleh kecewa. Rasa-rasa emosi-emosi itu wajar dirasakan. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh rasa-rasa tersebut. Dan kita lupa akan karya Tuhan buat kita sampai hari ini. Marah boleh marah. Ada rasa marah ya wajar kita marah. Kenapa aku dilahirin di keluarga ini. Nih, nih, nih gitu kalau Marsya kan gitu ya. Kenapa aku dilahirin di keluarga broken home. Kenapa planning aku gak sesuai rencana. Marah. Jangan sampai kita dikuasai sama kemarahan. Dan kita lupa. Kita disini karena Tuhan. Karena kasihnya. Anugerah Tuhan. Next slide. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati. Semuanya berawal dari hati. Kalau kehidupan, terpancar kehidupan dari hati. Berarti ini relate banget nih hati dan hidup kita tuh sejalan atau enggak. Next slide. Waktu kita punya hati yang benar. Pemikiran kita pasti benar. Biasanya kalau hatinya sakit, pemikirannya juga sakit. Karena waktu kita memutuskan sesuatu. Kita pasti mikir dulu kan. Kita mau pakai baju apa hari ini. Kita pasti pikirin dan kita putuskan. Oh aku pakai baju ini. Kita mau makan apa. Itu pun kita putuskan dan kita pilih dan kita pikirin. Kita mau makan apa. Apalagi aspek kehidupan yang lain. Yang lebih dari itu. Hati yang benar. Pasti menghasilkan pikiran yang benar. Dan pikiran yang benar. Buahnya adalah hidup benar. Jadi relate banget nih. Hidup yang benar akarnya dari apa? Dari hati. Makanya kalau hatinya belum benar. Sulit berubah. Kenapa sih aku sulit banget berubah kak? Kenapa jatuh lagi, jatuh lagi dalam dosa. Kenapa sih kak? Cek hatinya. Hati yang benar. Menghasilkan pemikiran yang benar. Dan menghasilkan buah hidup yang benar. Yang percaya katakan amin. Amin. Mengapa sulit berubah? Next slide. Tidak. Belum sepenuhnya percaya. Dan menyerahkan segala aspek kehidupan kita pada Tuhan. Kadang-kadang kita tarik-tarikan sama Tuhan. Ada yang mau diserahin. Ada yang enggak. Kalau melihat gambar ini famous banget kan ya. Si gambar ini. Dia punya boneka kecil. Tuhan punya boneka yang gede. Kadang-kadang. Waktu kita belum menyerahkan segalanya sama Tuhan. Makanya kita gak berubah-berubah. Belum menyerahkan sepenuhnya. Percaya dan menyerahkan hidup kita. Dalam segala aspek kehidupan kita. Ada hal-hal yang rohani dipisah-pisah. Oh ini hal gereja. Ini hal komsel. Ini sekuler. Ini pekerjaan saya. Ini jodoh. Ini ini. Jadi kita tidak. Apa ya. Berpusat sama Kristus gitu ya. Kita pisah-pisahin tuh. Ah ini rohani. Jangan ganggu kehidupan. Perjodohan. Perkariran. Dan segala macemnya. Karena kita gak sepenuhnya. Percaya. Menyerahkan. Segalanya sama Tuhan. Kadang-kadang pengennya memecahkan masalahnya tuh sendiri gitu loh. Pakai kekuatan sendiri. Oke kalau ini bisa gak ya. Oke. Cara lain lagi. Cara lain lagi. Cara lain. Percayalah. Kalau gak sama Tuhan. Kalau gak sama Tuhan. Bukan solusi. Tapi kebingungan. Bingung pasti. Hilang arahnya kemana. Exhausted. Kecapean. Draining. Kalau kita gak sama Tuhan teman-teman. Seperti box gitu ya. Kita pisah-pisahin. Ini karir. Ini keluarga. Ini pelayanan. Ini gereja. Dibisahin tuh. Tuhan satu box sendiri. Padahal harusnya Tuhan adalah jadi satu box yang gede banget. Dan kita aspek kehidupan kita semuanya masuk di dalamnya. Karir kita masuk di dalam box itu. Pelayanan kita masuk di situ. Pasangan hidup juga. Jodoh. Doain doa jodoh juga di situ. Pekerjaan. Semua. Setiap aspek. Harusnya masuk dalam satu box. Amin. Aku ini ya sharing ini. Aku tuh kayak ini loh. Kayak lagi bilangin diri sendiri gitu. Karena aku mau belajar juga. Untuk kita terus berpusat sama Kristus. Kita taruh segala aspek hidup kita. Di dalam satu box itu. Yaitu Kristus Yesus. Amin. Yang kedua. Next slide. Kenapa sih sulit berubah? Distraction. Ada gangguan. Di sini siapa yang cewek-cewek kalau di mal lihat diskonan. Kedistract gitu. Saya. Saya kan. Skincare diskon. Ah. Langsung. Kayak. Uh. 70 persen. Kalau yang namanya lihat 70 persen tuh gak bisa gak sih gak masuk. Meskipun cuma lihat doang. Ya kan. Meskipun awalnya kita cuma mau grocery shopping doang. Beli buah misalnya. Tapi kadang ngelihat skincare diskon. Eh. Kita ke distract. Kita masuk dulu ke sana. Gampang ke distract memang. Manusia itu. Jomblo. Yang cowok-cowok. Lihat cewek yang cantik gitu ya. Aduh langsung. Mata tuh gak bisa bohong. Karena anak-anak keisi tuh dulunya yut bareng gue juga. Jadi tau gitu ya. Ininya. Gelagat-gelagat itu tau banget. Ke distract. Kayak lagi makan. Makan ini sendok di sini ya. Tapi matanya gini. Kelihatan. Gampang ke distract. Sama. Hal-hal yang kita gak punya. Lihat Instagram orang. Wah dia udah liburan kesitu ya. Aku belum. Padahal kemarin dia baru aja. Misalnya liburan ke Bandung gitu ya. Tapi lihat mereka yang lebih. Aku belum kesitu. Kerjaan orang lihat mereka dipromosi. Padahal kita lagi fokus sama kerjaan kita. Ngelihat mereka dipromosi. Apa gue pindah kerja aja ya. Apa gue ini aja ya. Gue kok gak kayak mereka ya. Tapi kita gak fokus apa yang kita kerjaan. Kadang-kadang kita suka ke distract gitu. Apalagi hal-hal yang duniawi. Suka banget kita ke distract tuh. Next slide. Kolosetiga. Ayat lima. Karena itu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Wow. Ternyata penyembahan berhala tuh bukan cuma soal patung. Tapi banyak. Hal-hal yang disebutkan di ayat ini. Kenapa sih disuruh dimatikan. Hal-hal kayak gini tadi. Ini dalam kolosetiga ayat lima ini. Karena manusia kalau udah dikuasai hal-hal yang kayak gini. Yang tadi. Hatinya jadi gak bener. Pikirannya jadi gak bener. So, hidupnya juga jadi gak bener. Setuju ya. Kadang-kadang kalau kita udah dikuasai hawa nafsu. Itu tuh pikiran-pikiran kita tuh udah gak bener pasti. Kalau kita dikuasai sama keserakahan. Segala cara pasti kita bikin oke-oke aja. Makanya kalau setiga ayat lima bilang karena itu matikanlah dalam dirimu. Segala sesuatu yang duniawi. Dan seterusnya. Yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa sih? Karena hidupnya akan terdistract dengan hal-hal yang kayak gini. Yang jadinya berhala dalam kehidupannya. Bukan Tuhan lagi. Tapi hal-hal yang kayak gini. Yang sudah disebutkan. Selain Tuhan. Next slide. John Calvin bilang gini. The human heart is a factory of idols. Every one of us from his mother's womb. Expert in inventing idols. Hati manusia itu pabriknya berhala. Setiap dari kita. Dari kandungan ibu. Ahli dalam menciptakan berhala. Belum. Contoh manusia suka memperhalakan sesuatu kayak gini nih. Ada seorang pria. Aku asyento ya. Seorang pria yang dulunya dia suka dugem. Suka kehidupan malam. Semuanya hal-hal yang nakal dia suka. Nah singkat cerita. Dia dapat pekerjaan yang stable. Bagus. Wah pokoknya gajinya gede. Kemudian dia menikah. Hidupnya bagus. Dengan istrinya. Dia pun punya anak punya keluarga yang harmonis. Pulang kerja sama istrinya. Kerjaan juga lancar. Berjalan baik. Bertahun-tahun. Berjalan-berjalan baik. Dan dia bilang. Tuh kan lihat tanpa Tuhan juga bisa. Tanpa Tuhan bisa. Gue hidup benar begini. Oke-oke aja. Kerjaan gue bagus. Lancar. Oke. Tapi singkat cerita. Setelah berapa tahun kemudian. Dia terdistract. Sama seorang wanita. Dan akhirnya dia selingkuh. Kenapa bisa? Karena ternyata. Kerjaannya yang dulu. Yang dia anggap menarik. Yang dia anggap. Dia agung-agungkan. Sudah tidak menarik lagi. Artinya. Dia berpindah. Dari berhala yang satu. Ke berhala yang lain. Dulu mungkin berhalanya di kerjaannya dia. Sekarang berhalanya di perempuan. Kenapa sih ada orang yang suka selingkuh? Ya karena dia tidak menjadikan. Yesus. Sebagai pusat dalam kehidupannya. Yang dia jadikan sebagai berhalanya adalah. Hawa nafsunya. Sebagai berhala dalam kehidupannya. Bukan Yesus sebagai pusat dalam kehidupannya. Ada juga mungkin. Kalau ini mungkin berhalanya di. Karirnya. Hidupannya. Penerimaan. Ada juga penerimaan lewat. Mungkin kalau. Dulu aku sempat bertemu ya. Tapi sekarang sudah tidak tahu di mana. Ada seorang perempuan. Yang kerjaannya beli tas branded. Terus gitu ya. Wah. Ratusan juta ya. Pokoknya bangga banget. Kayak senang banget dibawa kemana-mana. Kalau perlu disini gitu ya. Di depan mukanya. Senang banget. Kalau di meja pun. Kayak kalau kita makan dia disini. Ya saya gak lihat dong muka anda gitu ya. Dibawa kemana-mana. Bukan salah untuk membeli tas itu. Enggak. Bukan salah. Membeli dan punya. Aku pun suka. Bagus banget. Aku pun suka ngeliatnya. Bukan salah untuk membeli dan punya. Tapi akan salah. Dan jadi berhala. Apabila motivasi hati kita. Itu supaya kita mendapatkan penerimaan. Dan penghargaan dari orang lain. Padahal Yesus. Sudah terlebih dahulu. Menganggap kita berharga di matanya. Padahal Yesus. Sudah menganggap kita bernilai di matanya. Enggak disapa. Sama bawahan atau orang-orang kantor. Sebagai atasan misalnya. Langsung. Rasanya kita tuh. Dia kok gak nyapa saya. Rasa egonya langsung aktif. Pride-nya. Tergores. Oh dia gak nyapa saya ya. Padahal Yesus kita tebus. Tebus kita dengan harga yang mahal. Karena kita sudah berharga di matanya. Kita tuh gak. Nilai kita gak ditentukan sama barang-barang itu. Nilai kita gak ditentukan. Kita disapa atau enggak. Kita dihargai sama orang atau enggak. Nilai kita sudah sangat-sangat berharga. Waktu Yesus bayar kita dengan harga yang mahal. Next slide yang tadi. Tim Keller bilang gini. Idolatry means turning a good thing into an ultimate thing. We say unless I have that I have nothing. Segala sesuatu yang harusnya baik. Itu bisa jadi gak baik. Karena hati kita loh. Karena fokus kita. Ada berhala-berhala sepertinya yang kita gak sadar. Tapi ternyata kita punya itu. Next slide. Ini. Ini juga dari Tim Keller. Ada yang namanya berhala dalam. Ada yang namanya berhala luar. Nah berhala luar ini sebenarnya bukan berhala yang sesungguhnya. Tapi berhala yang sesungguhnya adalah yang di dalam sebetulnya. Tapi berhala luar ini bisa jadi faktor kita berhala dalam kita aktif. Contoh uang. Uang itu harusnya baik. Uang is a good thing. Harusnya dia jadi netral. Waktu kita misalnya kita disini nih. Di ruangan ini. Dikasih masing-masing satu M. Amin. Tapi kita gak boleh pakai duit itu untuk membelanjakannya keluar misalnya. Kita boleh tidur-tiduran di atas uang itu. Boleh. Tapi kita gak boleh belanjain itu. Kita gak boleh pakai itu. Akan jadi jahat gak? Enggak kan. Tapi kita harus cek hati kita. Makanya. Karir, prestasi, keluarga, pasangan, pelayanan, penampilan. Itu adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau motivasi kita salah. Itu bisa jadi berhala kita. Mengaktifkan rasa kuasa kita. Kontrol kita. Penerimaan kita. Dan kenyamanan kita. Kalau kita masih hidup dalam keadaan seperti ini teman-teman, saudara. Hari-hari kita itu pasti dibelenggu sama tekanan. Tekanan penerimaan dari luar. Tekanan gue berharga atau enggak. Banyak. Dan ini bahaya sekali. Bahaya banget. Kita bisa pakai uang untuk menguasai orang. Kita bisa pakai kesuksesan untuk mengontrol orang. Kalau berhala kita di penerimaan. Kita akan sangat terganggu dan peduli. Akan apa aja orang-orang yang ngomongin tentang kita. Kita peduli banget. Karena berhala kita di penerimaan. Kita enggak bisa tidur. Karena tahu ada yang ngomongin kita. Aku enggak di like kak. Aku di unfollow. Aku di mute kak. Salah aku apa? Misal. Tau sih. Misal. Ini tapi ini kejadian nyata banget kok. Karena social media itu udah rap banget sama kita sekarang. Unfollow, like, mute. Itu adalah sesuatu yang kayaknya mencerminkan nilai kita. Padahal jauh dari itu. Tuhan sudah memberikan nilai buat kita yang sangat berharga. Enggak bisa tidur. Karena enggak di like. Aku di mute. Di unfollow. Enggak bisa tidur. Diomongin. Insecure. Insecure. Biar bisa diterima sama orang lain. Kita berusaha banget untuk menjadi orang lain. Aku pengen pakai itu. Pengen pakai ini. Memuaskan apa yang kita enggak butuh untuk impress orang lain. Biar apa? Biar kita diterima. Mungkin kalau pasangan kita atau siapapun. Jadi berhala kita mungkin waktu dia enggak ibadah. Kita juga enggak ibadah misalnya. Dia enggak ibadah deh. Aku juga enggak ibadah. Padahal ibadah itu karena Tuhan. Bukan karena pasangan. Next slide. Saudara, teman-teman. Jangan sampai kita mencintai. Kita mengingini. Kita menikmati sesuatu lebih daripada Tuhan. Jangan sampai kita menganggap hal lain lebih daripada Tuhan. Jangan sampai kita ingin mendapatkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Biar Tuhan saja. Yang paling dalam kehidupan kita. Tuhan itu si paling dalam hidup gue. Amen. Paling. Dia tuh paling. Dia harus jadi landasan. Harus jadi pusat dalam kehidupan kita. Terus gimana kak cara ceknya? Berhala, kita punya berhalanya di mana? Cara ceknya adalah gini. Kalau ada kejadian atau misalnya ada di situasi tertentu. Kalau ada emosi yang keluar misalnya kesel, marah, gondok, tersinggung, resah gitu ya. Takut, khawatir, putus asa. Mungkin juga iri hati. Bisa juga. Kita harus cek. Itu adalah alarm. Kalau berhala kita tuh lagi diusik. Resah mungkin karena rencana gak berjalan dengan sesuai keinginan gitu ya. Kadang kalau aku udah planning sesuatu gitu ke depan terus gak kejadian gitu ya. Itu rasanya kok keresah banget gelisah dan segala macem. Berarti berhala aku ada di kontrol. Aku harus cek hatiku juga. Gak nyaman mungkin karena di gosipin sama teman-teman. Gak nyaman diomongin sama orang. Berarti berhala kita di penerimaan akan orang lain. Biasanya idenya diterima gitu ya. Apa-apa oh iya bagus idenya oke boleh. Kali ini enggak. Pride-nya mulai tergores. Marah. Berarti berhala kita ada di power. Ada di kuasa. Kita pengen menguasai tim itu. Biar ide kita diterima. Pemuritan. Kita kan engine-nya pemuritan ya saudara by the way. Ada anak murid yang kak minta waktunya dong dikit. Aku mau sharing. Nah misalnya di rumah kita lagi santai-santai nonton film. Makan kacang gitu ya. Aduh. Kacang. Enak tuh. Lagi nyaman-nyamannya gitu. Misalnya pulang kantor gitu. Lagi makan nyemil. Enak-enak kak aku minta waktunya sebentar ya. Aku mau ngomong. Aku mau ini bagi sesuatu. Aku resah banget nih kak. Kenyamanan terus. Aduh ngapain sih dia ini. Mulai bete. Mulai resah. Berarti berhala kita. Masih di kenyamanan. Di comfort zone. Saya mau cerita sedikit tentang. Saya pernah satu kali di sebuah acara TV ya. Waktu itu saya jadi sinden disana. Awal-awal sinden itu kan saya banyak belajar. Gak langsung juga bisa gitu ya. Banyak hal-hal yang disesuaikan. Banyak kritik gitu. Banyak masukan dan segala macemnya. Saya ngerasa. Aduh kok banyak banget kritiknya gitu ya. Harus ini, harus itu. Harus lebih gemulai. Harus lebih apa gitu. Banyak sekali kritiknya. Satu ketika saya capek. Sebagai manusia kita juga bisa capek ya. Tapi terus saya mencoba buka YouTube. Lihat-lihat sinden-sinden lain. Yang bukan ada di TV itu. Yang sinden-sinden yang memang ya. Gak punya program TV lah gitu. Terus saya mulai gini. Bandingin sama mereka. Ah, lihat nih. Dia kan gak bisa masuk situ. Bagusan saya. Bagusan kerenan gue. Oh, gue lebih oke dari mereka. Nyanyinya. Gemulainya juga bagus kok saya gitu. Supaya saya tuh merasa lebih baik. Supaya saya dapat penerimaan. Comfort. Kenyamanan. Padahal kritikan itu juga membangun buat saya. Dan akhirnya juga saya bisa lanjut di program itu. Karena kritikan-kritikan itu saya jalani. Tapi saya sadar waktu saat itu titik itu. Saya, oh iya Tuhan. Ternyata saya mencari pembenaran diri. Dan merasa lebih baik waktu saya. Lihatlah dia lebih jelek dari saya. Nah, apa berhala kita? Yuk, cek. Dalam hati kita. Tadi kolose 3, ayat 5 sampai 7. Sekarang aku bacain sampai 7 ya. Kolose 3, ayat 5 sampai 7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Memang hati kita itu cenderung kepada berhala-berhala tersebut gitu ya. Memang. Tapi di sini Tuhan bilang itu dulu. Bukan sekarang. Dan kasih Yesus itu begitu besar banget buat kita. Jadi kita gak usah tanya lagi teman-teman, saudara. Tuhan sayang gak sih sama kita? Gak usah tanya lagi. Karena kasih Tuhan itu besar banget. Lihat di Efesus 2 ayat 1. Semuanya adalah kasih karunia. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan. Angka saya itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 4 nya luar biasa, kabar baik. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Luar biasa. Menurut aku ini ayat yang powerful banget. Karena kita tuh harusnya gak disini. Kita tuh mati sama kesalahan-kesalahan kita gitu loh. Tapi karena rahmatnya yang besar, kasihnya yang besar. Kita diselamatkan. Jadi jangan karena belum dapet kerja. Jangan karena belum dapet jodoh. Kita bilang Tuhan gak sayang. Kasih Tuhan tuh jauh lebih dari itu teman-teman. Kasih Tuhan tuh menghidupkan kita. Dari dosa-dosa kita loh. Bukan karena kita belum dapet sesuatu yang kita inginkan. Terus kita bilang Tuhan gak sayang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Iyih excited banget gak sih? Boleh ketuk tangan. Excited banget. Ia adalah ciptaan yang baru. Barang siapa di dalam Kristus Yesus. Ia adalah ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah berlalu. Aku cebutin lagi manusia baru di kolose. 3 ayat 9. Kita banyak baca. Karena aku pengen nekenin bahwa. Kita tuh manusia yang baru teman-teman. Kita tuh bisa. Jangan lagi kamu saling mendusai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar kaliknya. Berarti proses ini harus terjadi setiap hari. Terus diperbaharui. Bukan cuma waktu habis dibaptis. Bertobat. That's it. No. Manusia kita yang baru. Harus terus diperbaharui. Everyday. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar kaliknya. Dan aku berdoa. Percaya. Bahwa. Tuhan Yesus akan menjadi pusat. Segalanya dalam kehidupan pribadi kita. Mungkin sekarang kita harus cek. Apa nih. Berhalaku ya. Apa ya yang masih terikat sama aku ya. Oh ini. And then bertobat. Ingatin lagi. Bahwa Yesus adalah pusat dari segalanya. Cek hati kita masing-masing. Bukan aku sempurna. Aku pun masih ada. Dan kita sama-sama belajar. Biar berhala itu. Kita injek-injek. Kita singgirkan dari hidup kita. Biar Yesus saja yang bertahta. Dalam kehidupan kita. Ada satu yang aku penutup. Ada satu lagu yang. Aku tuh sebenarnya. Aku agak takut nyanyiin ini ya. Tapi justru lagu ini tuh. Mengingatkan aku. Suruh cek. Apakah ada berhala-berhala dalam hatiku. Lagunya gini. So take everything. I don't want it. I don't need it, God. I just want you. I just want you. I just want you. I just want you. Yes. I just want you. Teman-teman bayangin. Take everything. I don't want it. Aku mau sih Tuhan. Tapi lagu ini tuh seperti ngajak aku ngecek. Kalau Tuhan ambil semua. Apakah Yesus masih pusat kehidupan kita. Apakah Yesus masih jadi center of our lives atau enggak. Lagu ini ngajak ngecek ternyata. Awalnya aku ragu-ragu nyanyiin ini. Tapi ternyata Rok Kudus bilang. Cek hati kamu. Dan Tuhan tuh tahu keperluan kita dan kebutuhan kita. Dia enggak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Firmannya bilang begitu. Tapi waktu mau nyanyiin lagu ini aja aku takut. Aku ragu. Dan aku ternyata cek. Ternyata aku masih takut ya Tuhan. Aku masih punya berhala kontrol ya Tuhan. Apapun teman-teman. Aku ternyata masih punya berhala power. Anything. Tapi lagu ini mengingatkan. Kalau Tuhan pun ambil semuanya. Itu enggak akan merubah hati kita. Yang terus berpusat pada kasih anugerahnya buat kita. Amen. Amen. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama.